Sebelum puasa kemarin, saya bersama keluarga menyempatkan diri berkunjung ke objek wisata Curug Jumok di Desa Berjauh, Kejamatan Ngar Goyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Wisata ini berada di area kaki Gunung Lawu, udaranya sejuk dengan panorama yang asri. Untuk menuju ke air terjun, saya berjalan menyusuri jalan setapak di tepi sungai yang airnya jernih. Setelah 5 menit jalan kaki, saya pun dibuat terpesona oleh air terjun yang nampak dari kejauhan. Air terjun yang tinggi, suaranya pun keras terdengar, bahkan buihnya terasa hingga 30 meter. Kali ini saya bersilaku lagi ke Curug Jumok. Saya mencoba mendekat ke air terjun. Begitu derasnya, membuat baju saya basah terkena buih. Begitu banyaknya buih yang terpapar sinar matahari hingga membuat pelangi di tepi air terjun. Tak lengkap rasanya bila tanpa mencicipi kuliner, sekaligus mengisi perut yang kosong. Di tepi jalan setapak, banyak penjual kuliner dengan makanan andalan sate kelinci dan gorengan. Kami menyatapnya sambil lesehan di tepi sungai. Tidak lupa segelas kopi pahit menemani. Saya memesan satu porsi sate kelinci. Dagingnya empuk, dicampur bumbu kacang dan kecap pedas. Nikmat banget bro! Sampai jadi tempat musyata. dikawal oleh desa, oleh pemerintah desa, oleh Bumbes. Ini keren. Konsepnya wisata alam. Di samping, kanan kiri, turut, sungai. Konsepnya makan krong-krong sambil medang, sambil makan, kate kelinci, sambil kopi, sambil ngetek. Di kanan kiri sungai, tepian sungai itu buat gelaran kerasa. Jadi pengunjung bisa sambil upang-upang di kakinya, upang-upang di sungai. Menyentuh air yang dingin. Ini masih di kompleks area Gunung Lawu. Keren. Ini bisa ditiru. Nanti teman-teman di, apa, saat kok darwis di Purbalinga, mungkin bisa meniru konsep yang seperti ini. Sambil menikmati suasana, pengunjung bisa ngomong anaknya sambil kecehan air yang dingin. Di objek wisata ini juga ada fasilitas kolam renang untuk anak-anak. Oke, itu dulu ulasan singkat dolan saya Duka Air Terjum Jumok. See you next time on my order. Silaturahim.